Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat 2 jam setelah suami berangkat perjalanan bisnis Istri melihatnya di restoran bersama wanita yang lebih tua Sepasang pengantin baru berada di ambang pertengkaran besar Setelah sang istri melihat suaminya di sebuah restoran Dengan seorang wanita tua Meskipun seharusnya berangkat dalam perjalanan bisnis 2 jam sebelumnya Peter 45 tahun dan Jessica 43 tahun Baru saja menikah setahun yang lalu Setelah berkencan selama beberapa tahun Untuk sebagian besar hidup Jessica Dia sangat fokus pada karirnya Sehingga dia mengesampingkan pernikahan Atau memulai sebuah keluarga di kursi belakang Sementara itu Peter berjuang melalui banyak hubungan Sebelum akhirnya menyadari bahwa Jessica adalah wanita yang ingin dia habiskan seumur hidupnya Dia sangat takut kehilangannya Sehingga dia merahasiakan beberapa bagian dari kehidupan masa lalunya Sampai suatu hari Jessica mengucapkan selamat tinggal kepada Peter Sebelum perjalanan bisnis singkatnya Dia kemudian menelpon teman-temannya dan mengatur makan malam di salah satu restoran favoritnya Karena dia tidak ingin menghabiskan malam sendirian Dua jam sejak Peter pergi dan sejak menelpon teman-temannya Dia tiba di restoran dan memesan makanan mereka Dia dan teman-temannya sudah menikmati hidangan pembuka mereka Ketika dia melihat seorang pria yang persis seperti Peter Berjalan ke restoran dengan seorang wanita yang lebih tua Jessica lihat temannya mendesak Itu Peter bukan? Saat dia melakukan pengambilan ganda Dia menyadari bahwa pria yang masuk memang Peter Karena Jessica dan teman-temannya berada di dalam ruang pribadi restoran Peter tidak dapat melihat bahwa mereka sedang menatapnya melalui kaca jendela satu sisi Siapa wanita itu? Apakah kamu mengenalnya? Tanya temannya yang lain Kupikir dia sedang dalam perjalanan bisnis Jessica bisa merasakan wajahnya memerah Dia tidak hanya merasa malu kepada teman-temannya tahu Peter berbohong padanya Tetapi sekarang dia bertanya-tanya Apakah dia berselingkuh dengan wanita yang lebih tua? Jessica mengeluarkan ponselnya dan mulai memotret Dia menginginkan bukti dari apa yang dia lihat sehingga akan lebih mudah untuk menghadapi Peter nanti Makan malam berakhir dengan tenang Karena Jessica terlalu peduli dengan apa yang dilihatnya untuk berinteraksi dengan teman-temannya Meskipun mereka berusaha membuatnya merasa lebih baik Yang ingin dia ketahui hanyalah mengapa Peter berbohong padanya Dan siapa sebenarnya wanita itu Beberapa hari kemudian Peter kembali dari perjalanannya dan langsung pulang Sayang aku kembali Dia memanggil Tapi tidak ada yang menjawab Dia menganggap ini aneh karena Jessica akan selalu ada di dapur siap menyambutnya pulang setelah setiap perjalanan Beber serunya bergegas menaiki tangga untuk memeriksa apakah dia ada di kamar Alih-alih melihat Jessica dia malah melihat foto-foto dari restoran yang terpampang di dinding kamar mereka Dengan kata pembohong yang dicetak tebal Malam itu Jessica berada di rumah temannya Tetapi ketika Peter menelpon dan bertanya dia menolak untuk mengungkapkannya Tinggalkan aku sendiri teriaknya Peter menolak melepaskan Jessica Dia tahu bahwa itu semua adalah kesalahpahaman Dan dia ingin satu kesempatan untuk menebusnya Tolong Jessica ayo kita bertemu Mari kita bicarakan ini pintanya Untuk apa? Memberitahuku lebih banyak kebohongan Balas Jessica Tidak aku punya sesuatu untuk diberitahukan kepadamu dan seseorang yang ingin kutemui Tolong mari kita bertemu di restoran besok siang Tolong beri aku satu kesempatan ini saja Aku berharap bisa bertemu denganmu di sana Katanya sebelum memberi Jessica sedikit ruang dan meletakkan telepon Malam itu Jessica tidak bisa tidur Dia bolak-balik memperdebatkan apakah dia harus muncul atau tidak di restoran keesokan harinya Meskipun dia menginginkan jawaban Dia tidak yakin apakah dia siap untuk mendengar apa yang akan dikatakan Peter Ketika dia bangun keesokan paginya Dia memutuskan bahwa dia ingin bertemu dengan Peter Jadi dia bersiap-siap dan pergi ke mal Begitu dia memasuki restoran hati Jessica hancur Dia melihat wanita tua lagi di sebelah Peter Jessica menggelengkan kepalanya dan hendak pergi Tetapi Peter bergegas menghentikannya Tidak Jessica Tunggu Aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan Tapi tolong dengarkan aku Aku mencintaimu dengan sepenuh hati Dan aku tidak akan pernah menipumu jika itu yang kamu pikirkan Aku ingin kamu tahu itu Katanya mencoba memegang tangan Jessica Siapa dia? Dia bertanya dengan tegas Sebenarnya Jessica Wanita itu mantan ibu mertuaku Aku Peter Mendengar kata ibu mertua perut Jessica terasa mual Dia tidak bisa membantu tetapi merasa dipicu oleh kata-kata itu Apa? Kenapa kamu masih berhubungan dengan keluarga wanita itu? Apakah kamu senang ditipu? Apakah kamu ingin kembali ke kehidupan seperti itu? Kalau begitu kamu seharusnya tidak menikah denganku Jessica tiba-tiba meledak Dipicu oleh pemikiran bahwa Peter masih berhubungan dengan keluarga mantan istrinya Tidak Jessica Tentu saja tidak Kamu adalah satu-satunya cintaku Kamu tahu itu Teriak Peter Takut Jessica akan meninggalkannya Mantan ibu mertuaku menderita Parkinson Ketika mandi meninggalkanku Dia juga menelantarkan ibunya dan meninggalkannya untuk tinggal bersamaku Jelas Peter Dia tinggal bersamamu Kata Jessica kaget Sepanjang ingatannya tidak ada orang lain di apartemen Peter sejak mereka berkencan Dimana kamu membuatnya tinggal setelah kita mulai berkencan Aku tidak ingin kamu berpikir buruk tentangku Jadi aku membayar perawat pribadi untuknya Dia tinggal di apartemen milikku Dan sesekali aku mencoba mengajaknya makan siang Maafkan aku Jessica Aku seharusnya tidak merahasiakan ini darimu Dia meminta maaf Menyakitkan bagiku bahwa kamu berbohong pada aku Peter Tapi yang lebih menyakitkan bagiku adalah bagaimana kamu mengira aku tidak akan menerima ibu mertuamu Wanita malang itu hanya memilikimu Dan dia berakhir sendirian Jessica menangis Kupikir kamu akan mengabaikanku Peter mengakui Maafkan aku Jessica Aku berjanji tidak akan pernah menyembunyikan sesuatu darimu atau membohongimu lagi Maafkan aku dan beri aku kesempatan untuk membuktikan kepadamu bahwa itu tidak akan terjadi lagi Jessica selalu takut untuk memberikan kesempatan kedua karena dia percaya bahwa adalah alasan bagi seseorang untuk terus melakukan kesalahan yang sama Namun karena dia mencintai Peter dia memutuskan untuk memaafkannya Jangan bohongi aku lagi katanya tegas Dan tolong mari rawat wanita tua yang manis ini dengan baik Dia bisa tinggal disini bersama kita Dan perawat bisa datang untuk membantu menjaganya Kurasa dia tidak pantas menjalani sisa hidupnya sendirian di apartemen itu Tambah Jessica Peter menatap Jessica dengan tidak percaya Bagaimana aku bisa seberuntung itu Dia berfikir pada dirinya sendiri ketika dia memandangi istrinya yang tampak tenang, dingin dan terkumpul saat dia berbicara dengannya Aku mencintaimu Katanya padanya Kamu adalah orang yang paling baik Paling tidak mementingkan diri sendiri yang aku kenal Aku sangat beruntung menikah denganmu Jessica tertawa kecil Jangan menyanjungku sekarang Ayolah Dia sedang menunggu kita Katanya sambil berjalan di samping Peter ke meja tempat wanita itu duduk Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Istri Anda adalah pasangan Anda Bersikap tidak jujur dapat merusak hubungan Anda Peter berbohong kepada Jessica karena dia takut bagaimana dia akan beraksi terhadap situasi tersebut Hanya untuk menyadari bahwa dia telah memperburuk keadaan Dia berjanji tidak akan pernah mengkhianati istrinya lagi agar mereka bisa menjalani kehidupan pernikahan mereka dengan damai Kita semua akan menjadi tua suatu hari nanti Perlakukan orang tua dengan cara yang sama seperti Anda ingin diperlakukan saat Anda lebih tua Peter tahu bahwa dia perlu merawat ibu mertuanya yang sakit karena hanya dia yang dia miliki Dia melakukan ini dengan sepenuh hati dan tanpa mengharapkan imbalan apapun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih